hai 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 senior kembali lagi di Junior for gaming di video kali ini saya bermain mobile legend dan biasanya saya bermain class of Clans sekarang saya bermain mobile Legends tetapi saya masih bermain class of Clans juga dan sebelumnya untuk kalian yang melihat video ini berikan like komen dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya di video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian yaitu lima hero yang menjadi langganan banded di mode traffic tentu mode traffic ini hanya di epic ke atas kalau masih Grandmaster seperti saya ini tidak akan bisa membayar atau tidak memilih seperti di epic karena di epic hanya hero satu mau tidak bisa kembar kalau di Grandmaster kebawah itu masih bisa menggunakan hero yang sama dan disini hero pertama yang sering dibedet itu adalah Herli nah disini adalah Herli jenius Herli ini memiliki ulti yang sangat sakit sekali yaitu mengeluarkan ulti ketiganya yaitu berupa lingkaran api ditambah nanti dia mengeluarkan kartu serta dia akan menghilang berlalu menggunakan ulti keduanya dengan dengan meninggalkan topnya karena disini dia sangat lincah sehingga dia sering dibedet di mode traffic sangat sulit sekali apabila bulit itemnya itu sudah jadi itu akan sangat sakit sekali sehingga mengakibatkan dia ini pokok utama yang sering dibedet di eh traffic jadi untuk kalian pengguna karena Herli apabila sudah di epic mungkin saat ini masih belum bisa digunakan karena sering dibedet ya oke dan yang kedua yang sering dibedet juga adalah Kagura hero magi cantik ini adalah memiliki efek ability yang sangat lumayan dan kesulitan karena dia ding ulti ketiganya itu sangat merepotkan sekali dia itu bisa mengeluarkan payung dan bercabung mengakibatkan slow yaitu memperlambat gerakan musuh sehingga itu sangat repot sekali apabila sudah pertempuran geng ya dia itu datang dari belakang mengeluarkan payung dan ulti ketiga itu akan membuat slow motion dan lumayan akan berkurang dan sangat merepotkan sekali sehingga teman-teman dari Kagura itu akan mudah mengalahkan dari musuh-musuhnya sehingga Kagura ini lumayan meskipun tidak terlalu sering dibedet tetapi itu juga sangat merepotkan sekali oke dan yang ketiga ini kebanyakan adalah magi yang sering dibedet ya karena mungkin nya disini sangat sakit sekali sehingga sering dibedet saat bermain di mode traffic yang ketiga ada ODT baru ini sering dibedet juga di mode traffic karena ulti ketiganya yaitu area damage itu sangat luas sekali dia sangat sakit sekali apabila sudah habutnya jadi dan ulti pertama ini ada bisa mengeluarkan jurus bango dan yang kedua itu menghentikan gerakan di tempat meskipun lawan masih bisa menyerang ataupun gimana dan yang ketiga disini ini adalah dia mengeluarkan lingkaran seperti dia itu mengelombak ke atas dan mengeluarkan ultinya itu sangat sakit sekali apabila punya ini sudah jadi sehingga ODT ini juga sangat sering dibedet di traffic jika kalian suka dengan ODT hero baru ini kalian pasti tidak akan bisa menggunakan di atas oke dan yang keempat adalah ini ada Cyclops entah kenapa Cyclops ini sekarang menjadi sakit sekali mungkin karena kenaikan dan boot itemnya ini sangat-sangat-sangat sakit apabila kalian mendapatkan lawan dari Cyclops ini yang biasanya dia keluarkan adalah ulti ketikanya yang bisa mensturn menghentikan gerakan lawan dan ulti pertama kedua ini apabila bulan sudah jadi itu akan sangat sekali dan cepat sekali akan membunuh lawan-lawannya sehingga Cyclops ini juga kadang dipendet di mode traffic oke dan yang kelima itu ada mungkin kalau kelima ini menurut saya adalah cowok cowok ini juga sangat merepotkan seperti Kakura ya apabila cowok ini menggunakan boot itemnya itu tank sehingga dia itu sangat sulit di kalahkan karena dia skill ulti ketiganya itu dia mampu melakukan jurus kumpunya dan membuat repot lawannya dan disini sangat sulit sehingga terkadang juga cowok ini sering dibedah di mode traffic tentu kalian yang suka menggunakan cowok pasti akan bermain di menggunakan cowok ini apabila di traffic akan sangat berpikir entah kenapa bisa dipendet dan mungkin ini juga saya sering bermain cowok ini juga sering dipendet saat di mode traffic mungkin itulah lima hero yang suka sering dipendet di mobile legend mode traffic tentu apabila kalian memiliki hero-hero yang wajib dipendet saat mode traffic silahkan kalian komen di bawah dan jika kalian memiliki pertanyaan ataupun tentang mobile legend silahkan juga di komen di bawah terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini itulah tadi lima hero yang menjadi langganan peledi mode traffic mobile legend oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa klik like share share channel saya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya sampai jumpa dan from zero to zero bye bye selamat menikmati